Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Veken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Hai Zoffer, kembali lagi bersama Bang Mimin yang seperti biasa masih membahas putar Heiko van der Veken dan juga Rangga Azov pastinya. Kabar terbaru, di live Instagramnya Kak Agung, yang beberapa waktu yang lalu Kak Agung memberitahukan kepada kita semua. Kalau dalam minggu-minggu ini akan keluar, video klip lirik lagu Heiko van der Veken, bahagia bersamamu, baru nanti akan dikeluarkan juga BTS-BTSnya. Jadi kalian siap-siap di video tersebut, para fans meminta agar segera mengeluarkan BTS-BTSnya. Tapi ternyata Kak Agung bilang katanya yang akan dahulu dikeluarkan adalah lirik lagunya, kemudian BTS-BTSnya. Dan selanjutnya Kak Agung memberikan kabar terbaru lagi, bahwa akan ada lagi single ketiga dari Heiko van der Veken. Katanya lebih slow bukan masalah percintaan lagu romantis-romantis lagi, tapi lebih slow ini, dan mungkin lebih ke kehidupan Heiko van der Veken. Yang masa-masa muda seperti itu atau yang happy-happy gitu, tapi kita tunggu saja, karena belum ada bocoran lagi yang lainnya. Dan mungkin bocorannya akan ada nanti setelah mungkin dua bulan lagi, kata Kak Agung. Dan untuk sekarang Heiko masih menikmati liburannya, belum akan segera kembali ke Jakarta. Mungkin bisa balik lagi di akhir bulan Juli ini, kata Kak Agung. Biarkan dulu embak Heiko van der Veken liburan, setelah dua tahun dia bekerja keras dan syuting dengan jadwal yang sangat padat. Ya semoga Heiko seneng dan bahagia ya liburannya. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!